Ratusan pelayat sejak pagi telah mendatangi rumah duka di Kompleks KPR Polisi, Kilometer 10, Kota Sorong, untuk memberi penghormatan terakhir kepada Almarhumah Baye Sarawail, Kepala Kesbangpol, Papua Barat. Rabu pagi, jenasa Almarhumah tiba di Sorong dari Bandung, via Jakarta. Penjabat Wali Kota Sorong, Jorsi Rangga, jajaran Forkopimda, serta ASN di lingkup Pemkot terlihat melayat ke rumah duka. Penjabat Sekda Provinsi Papua Barat, Dance Sangkek saat tiba di rumah duka langsung melayat jenasa Almarhumah yang diletakkan di ruang depan. Dance Sangkek memberikan sambutan terakhir mewakili penjabat Gubernur Paulus Waterpau yang berhalangan hadir. Sebelum diantarkan ke pemakaman, pihak rabat yang diwakili Syafruddin Sabonama menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jika Almarhumah pernah berbuat salah atau pernah menyampaikan janji, namun hingga akhir hayatnya belum mampu ditepati. Almarhumah semasa hidup, beliau membangun hubungan, membangun relasi yang baik dengan semua. Sehingga dengan demikian, atas nama keluarga, apabila selama masa-masa terjalinnya hubungan, baik sebagai rekan kerja, sebagai sahabat, sebagai karib, ada tutur kata, ada ucapan, atau ada kalimat-kalimat yang kemudian itu meninggalkan rasa sakit hati, rasa kurang enak dan kemudian amarah di hati bapak-bapak ibu-ibu hadirin yang hari ini menghadiri persemayaman ini atas nama keluarga, kami menyampaikan permohonan maaf. Anak sematawayang Almarhumah, Awang Nurfitrah, menyerahkan foto ibunya kepada penjabat sekda sebagai tanda keluarga menyerahkan jenasa salah satu wanita terbaik di Papua Barat ini untuk dimakamkan secara kedinasan. Ratusan pelayat tampak menghantar jenasa Almarhumah menuju tempat pemakaman. Pihak kepolisian pun terpaksa menutup beberapa ruas jalan saat rombongan melintas. Penjabat sekda Provinsi Papua Barat dan C. Sangkek yang dikonfirmasi usai upacara pemakaman menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian salah satu perempuan terbaik yang ada di tanah Papua. Menurut Dance, Almarhumah dikenal sebagai sosok perempuan yang cerdas dan pekerja keras. Wanita Papua yang cerdas, dia sangat lincah, kerja-kerja cepat, kritis, lebih tertib dan disiplin. Pekerja keras dia dan sosok seperti ini, sulit kita cari untuk orang Papua, perempuan-perempuan Papua. Sehingga kami merasa kehilangan. Almarhumah Bae Sarawail dilahirkan di Sorong 25 Oktober 1966. Putri ketiga dari empat bersaudara lahir dari pasangan suami-istri Adam Wail dan Mariam Bau. Almarhumah menikah dengan Subianto dan memiliki satu orang anak. Bae Sarawail pernah menduduki sejumlah jabatan diantaranya wakil wali kota Sorong periode 2007-2012. Jabatan terakhir yang diemban Almarhumah adalah sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Provinsi Papua Barat. Almarhumah menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Islam Bandung pada Senin malam 14 November 2022 sekitar pukul 23 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!